Ya, sekarang bagian kedua daripada to be, jadi to be itu tidak selama diartikan adalah, bisa juga kita artikan berada Jadi dia diartikan berada jika diikuti oleh keterangan tempat atau disebut adverb of place, keterangan tempat Seperti at home, in school, in the market, dan lain-lain Jadi itu semua adalah keterangan tempat Nah, sekarang kita perhatikan kalimat dan kita masukkan to be is MR ke dalam kalimat My father is at work My father is at work Ayah saya berada di tempat bekerja Yang kedua, the hamster is in the cage The hamster is in the cage Hamster itu berada di sangkar atau di sarang Yang ketiga, my green pencil is on the floor Pensil hijau saya berada di atas lantai ataupun di lantai Kemudian, my brother is in the army My brother is in the army Abang saya berada di angkatan Jadi menerangkan Kemudian, the cat is on the mat The cat is on the mat Kucing itu berada di tikar Kemudian, nomor enam They are Kita gunakan R karena jamak They are at the park Mereka berada di taman Kemudian, we are in Spain Kita berada di Spanyol Kemudian, we are at home Kami atau kita berada di rumah Kemudian, Terry and Linda are Jadi kita gunakan R karena Terry dan Linda itu sudah termasuk Orang jamak ataupun plural nouns Jadi, Terry and Linda are from Armenia Terry dan Linda berasal dari Armenia Kemudian, Steve and Clara are in the supermarket Steve dan Clara berada di supermarket Kemudian, Sandra is at school today Sandra berada di sekolah hari ini Kemudian, I am at home with my grandmother Saya berada di rumah bersama nenek saya Next, my grandfather is in hospital Kakek saya berada di rumah sakit Next, they are in the same class Mereka berada di kelas yang sama Dan yang terakhir, Peter Baker is from Manchester Peter Baker berasal dari Manchester Nah, sekian penggunaan daripada to be Yang bisa diartikan berada Untuk menerangkan tempat Dimana posisi daripada suatu benda Oke Sahabat sekalian, jangan lupa membagikan postingan ini Dan komen dan share Supaya kami lebih bersemangat Untuk membuat bahan ajaran kepada kita semua Terima kasih and see you later Terima kasih and see you later